Intro Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas Formula Function Statistical Conblank Sebelumnya kita sudah membahas Con, Conta, sekarang Conblank Banyak sekali rumus di sini Teman-teman, kita akan membahas satu persatu Conblank Oke Conblank fungsinya untuk menghitung Jumlah row yang kosong Jumlah row yang kosong Bukan jumlah Total Jumlah angkanya Jumlah database bukan Tapi jumlah rank Rank atau row Berapa sih total yang kosong Dalam suatu database Misalnya Kalau Ada nilai siswa Ada siswa Sepuluh orang Yang belum dapat nilai dua Kita menjumlahi dari sepuluh Jadi pengen tahu Ada ribuan Database Tapi mana yang belum Jadi berapa jumlah yang kosong Kita bisa lihat di sini contohnya Excel sendiri menjediakan Untuk kita tahu Help on this function Ini Conblank Nah jadi Conblank Rank Menghitung yang blank Yang kosong Kita bisa lihat di sini Kamu ingin menghitung Yang Blank cell Atau Row yang kosong Contoh ya Nah ini contohnya Contohnya Cara ini Ini contohnya Misalnya ini Blank yang kosong Ini dari A A2 Sampai B5 Contoh nih Ini contoh dari Excel sendiri ya Coba kita Kita ambil Nilainya Kita copy aja Kita copy Copy Ini kita Copy sini Kita lihat Sini Coba kita mau Lihat ambil Conblank A2 Sampai A5 Kita ikuti Nah teman-teman Bisa ambil ya Sekali lagi Saya boleh taruhkan Bisa dari langsung mengetik Kayak saya ini Conblank Atau dari Misalnya Ambil teman-teman sendiri Dari fungsi di sini Autistik Conblank Conblank Bisa Ini saya pinggirkan Nah ini Bisa Tapi saya biasanya Lebih mudah Langsung ketik Conblank Saya ini Setup Nah Antara Nah Berarti Yang kosong 2 Ini Conblank Kalau yang ini yang kosong berapa? 2 juga Maaf Ini kayaknya Belum Kekupi Oh ini Enggak kelihatan Kenapa Enggak kelihatan? Nah Seperti itu Harus dikasih Apa namanya? Dikasih Koma Di atas Supaya Dia jadi Text file Text Nah ini Kalau kita copy Kalau kita bikin Tadi saya pakai ini ya Pakai sama dengan ya Langsung diketik-ketik ya Sekarang saya mau ambil dari Molpungsinya Dari ininya Sama Sama ininya Tinggal ambil Dari B Kolum B Seperti dengan contoh Kolum B Kolum B Rho 2 Sampai 5 Nah ini dia Ini saya centang Sebagai tanda oke Ini saya ini Ini oke Atau ini 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 cuma satu Kalau yang ini ya Tetapi Tetapi satu Cuma disini tidak dicontohkan Tadi saya contohkan Jadi yang blank Cuma satu Yang ini isi Tujuannya Con blank Hanya itu Untuk melihat Berapa row sih Yang Tidak isi Nah untuk jelasnya Mungkin kita buat daftar Seperti ini Daftar nama siswa ya Nomor Nama siswa Dalam satu Kelas Nilai Nah disini Kita akan cari Berapa Berapa siswa yang Juga ikut Ujian Yang blank Saya kasih warna Untuk Bagusnya Misalnya Nomor 1 Ini 1 Misalnya Ini ada 20 siswa Tiga lagi Oke Ini ada Nil Ada A B C D E F GHI JKL M N O V G S T U V Nah Ini nama siswanya ya Kita buat aja ini ya Soalnya kalau pakai nama Abahnya Kelamaan ininya Ini saya kasih Apa namanya Row Saya kasih warna Supaya lebih mudah Kita Coba ini ya Nah ini Nilainya Misalnya Acak ya Nilainya 6 7 8 9 4 6 7 8 6 5 4 9 5 Ini saya copy aja Supaya ini Lebih memudahkan Oke Nah ini ya Nah kalau kita pakai Con blank disini Jumlah siswa Kita kan pengen tahu Con blank disini Con blank Nol 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 Karena Seluruh siswa Seluruh siswa Ops Blank 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 Seluruh siswa Ikut Kecuali Misalnya saya hapus Nilai E Nilai yang jilai-jilai aja Saya hapus Nah ini yang blank Ini Jadi ketahuan siswa yang Tidak Ikut Tiga orang Tidak belum ada nilainya Nah itu yang Nah itu cara cepat Guru Pengen tahu Siapa yang Ini dalam skala kecil Teman-teman Bisa lihat Oh ngitung Tiga Satu Dua Tiga Nah Kalau Apa namanya Sensus penduduk Dalam jutaan orang Kalau dihitung Satu persatu Satu Dua Tiga Ini tidak akan selesai Lama selesai Nah Inilah fungsi Formula Conblank Misalnya dalam Pemilihan umum Atau apa Beberapa jumlah Yang tidak ikut Nah ini Setelah Di input datanya Berapa orang yang tidak ikut Dalam pemilihan RT Atau Seperti ini Siswanya Ada Kalau sekolahan Ini Besar Siswanya ada Sepuluh kelas Berarti satu kelasnya Tiga puluh Berarti tiga ratus Nah kita bisa lihat Dari keseluruhan Dari tiga seorang ini Listnya panjang Berapa sih yang Tidak ikut Ujian Atau bisa juga Berapa yang nilainya Jelek Nanti bisa ketahuan itu Dari Conif Sementara ini Kita baru Saya harus Menjelaskan dari Conblank Nah disini kan kita Ngeliat di statistik Ada Nah Conta Con Conta Conblank Conif Nah nanti ada Conif Jika Conif Ini nilai yang paling Di bawah lima Kita ketahuan itu Conif lima Wah Ketahuan itu Berapa orang sih Yang nilainya lima Jadi Con itu Hanya Menulis Jumlah Orang Tiga Kalau totalnya Kita akan Lihat sendiri Ini kita Total ya Tidak seperti itu Jumlahnya kan 13 Itu total Average nya Plus itu Itu average nya 7,2 Average nya Dari Dua 20 Karena masih ada Yang tidak Ada ini Ya itu teman teman ya Jadi Fungsi nya Tapi Kalau untuk Con Con itu Menjumlah orang Yang ada disini Yaitu Con ini 20 Con Nah Saya ingin kan Dari A13 Sampai A32 Ini Con Jadi Con 20 Con Blank nya 3 Nah Pengen tau kan Conta nya berapa Conta Conta itu Berarti yang ikut ya Saya bahas lagi teman teman nih Satu persatu Conta Nah 17 Jadi Dari 20 Con Yang ikut 3 Yang blank 17 Yang ikut 17 Yang Ada nilainya Sedangkan Yang 3 Tidak ada nilainya Nah itu Apakah dia tidak ikut Atau apa Dalam kelas ini ya Atau Penghitungannya error Atau Tidak dimasukkan Dalam Daftar Nah gunanya Conta Memastikan Siapa saja Yang belum ada nilainya Dalam kelas ini Itu Teman 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 Jadi saya sudah membahas Untuk Conta 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 dan Cont blank Next Saya akan membahas Contif Sama Contif S Jadi ada Berapa Nah teman teman Dalam Membuat Formula Bisa Dari Sini langsung Dari Ininya Langsung Seperti saya Sama dengan Nah dia akan muncul Con Nah dia Akan Nyari sendiri Akan muncul sendiri Itu terserah teman teman Kecepatannya Ada yang lebih suka Dengan typing Ada yang lebih suka Dengan mouse Kalau saya lebih suka Dengan typing Dengan typing Memudahkan saya untuk Menghapal Fungsi tersebut Baik teman teman Mudah mudahan Berguna bagi teman teman Kalau ada salah Ya saya mohon maaf Saya Menjelaskan Sebisanya Oke Sebelumnya Saya mohon Di subscribe Channel youtube saya Membunyikan loncengnya Untuk tutorial menarik Lainnya Jadi Bantu saya Untuk Men subscribe Channel saya Mudah mudahan Amal Bagaimana teman teman Beritima Sisi Insya Allah Saya akan Menjelaskan yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.